Fadel Bajideh, pacar loli anak Nikita Mirzani bersama dua tersangka lain tertunduk lesu usai dicinduk polisi. Pacar anak Nikita Mirzani itu ditangkap polisi setelah terlibat kasus dugaan pengeroyokan terhadap anggota TNI bernama Alex Edison di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat melakukan pengeroyokan terhadap Alex Edison, Fadel Bajideh, pacar loli anak Nikita Mirzani bersama Martin dan Bintang mengaku tidak takut. Sebelumnya Alex Edison telah menjelaskan bahwa dirinya adalah babinsa kecamatan Pesanggerahan. Bintoro menjelaskan, peristiwa pengeroyokan itu bermula ketika babinsa korban pengeroyokan bernama Alex Edison tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Pesanggerahan. Alex Edison lalu berpapasan dengan satu pelaku bernama Martin. Saat itu Alex Edison menegur Martin lantaran mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Tidak terima ditegur, lanjut Bintoro, Martin menghubungi Fadel Bajideh dan Bintang. Mereka melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap korban, ujar Bintoro kepada wartawan, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Meski Alex Edison sudah menjelaskan bahwa dirinya merupakan babinsa di Pesanggerahan, para pelaku tidak menggubris dan tetap melakukan pengeroyokan. Polisi menjerat tiga pelaku dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Tiga pelaku tersebut merupakan kakak beradik. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!